Langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini bersama Patricia Mapalye dan Juru Kamera Irham Andriaci. Patricia, apakah pasca pemadaman listrik serentak kemarin yang terjadi pada hari Minggu, ini berdampak pada kesiapan perdagangan saham di pagi hari ini? Ya, meskipun pemadaman listrik yang terjadi kemarin sempat mengganggu aktivitas dari masyarakat, namun Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI Inarno Jayadi memastikan bahwa kegiatan perdagangan di pasar modal pada hari ini tetap akan berjalan lancar. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana kemudian perdagangan pada sesi satu pada hari ini, bagaimana pembukaannya bisa terlihat bahwa indeks harga saham gabungan dibuka di zona merah terkoreksi 0,50% atau setara dengan 32,44 basis point di level 6.307, di mana nilai perdagangan sudah mencapai 57 juta rupiah dan volume perdagangan sudah mencapai 50 miliar lembar saham yang beredar di mana sudah terjadi lebih dari 9.000 kali transaksi pada pembukaan perdagangan sesi satu pada hari ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Jayadi memastikan bahwa kegiatan perdagangan di pasar modal tetap berjalan, artinya apabila memang terjadi kesalahan begitu ataupun terjadi pemadaman listrik kembali seperti yang terjadi kemarin, maka setiap sistem ataupun server dari Bursa Efek Indonesia ini akan terus berjalan dan akan ditopang dengan teknologi genset. Artinya tidak ada yang perlu diawatirkan untuk perdagangan pada pagi hari ini. Kita lihat bahwa untuk indeks harga saham gabungan pagi ini dibuka terkoreksi, begitu hal ini juga sejalan dengan prediksi atau proyeksi sejumlah analis. Ada analis dari Bina Arta Sekuritas yang memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan masih akan terkoreksi untuk perdagangan hari ini melihat sejumlah sentimen global yang masih membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan. Hari ini juga ada dari Direktur Investasaran Mandiri Hans Kuih yang memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan juga masih akan terus melanjutkan tren koreksi pada hari ini setelah pada pekan yang lalu juga ditutup di zona merah di mana ia memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan masih akan berada di support di level 6.317 sampai di 6.283 dan resistance di level 6.353 sampai di 6.404. Sementara analis Bina Arta Sekuritas Muhammad Tavan Aji memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan akan berada di range support pertama di 6.320 dan 6.301 Sementara resistance pertama maupun kedua memiliki range di 6.356 dan juga 6.372 Meskipun melihat hal ini namun secara teknikal analis dari Bina Arta Sekuritas Muhammad Tavan Aji melihat bahwa indeks harga saham gabungan berpeluang untuk rebound pada perdagangan hari ini di mana berdasarkan indikator moving average convergence divergence telah membentuk pola dead cross di area positif Sementara itu terlihat bahwa stochastic dan juga RSI berada di area netral Meski demikian terlihat pola bullish koji star candle yang mengindikasikan adanya potensi rebound pada pergerakan indeks harga saham gabungan sehingga berpeluang menuju ke area resistance Ada pun sejumlah saham yang menjadi rekomendasi para analis untuk perdagangan hari ini ada perseroan dengan kode emitan ANTM kemudian juga ada ADI, BMRI, PEGAS dan juga WSKP Kembali saya katakan bahwa menurut dari Direktur Utama Pursa Efek Indonesia bahwa perdagangan pada hari ini tidak akan terganggu apabila memang kalaupun terjadi pemadaman listrik kembali seperti kemarin maka semua sistem atau server ini akan ditopeng dengan teknologi Kanset Rudi Patricia, sentimen apa saja yang mempengaruhi IISG di perdagangan hari ini? Pastinya sentimen-sentimen ini masih datang atau menominasi dari sentimen global begitu kita lihat kemarin masih dibayang-bangi juga dengan penurunan suku bunga oleh The Fed yang menurunkan suku bunganya sebesar 25 basis point di kisaran 2-2,25% Kemudian juga masih terkait dengan isu Brexit ini juga menambah ketidakpastian bagi pasar bursa kita atau pasar saham kita di mana ketidakpastian Inggris untuk keluar dari Uni Eropa Sentimen berikutnya juga masih soal perang dagang pastinya setelah kicauan Donald Trump di akun Twitter resminya yang mengatakan bahwa akan menggunakan tarif baru sebesar 10% bagi barang-barang impor Tiongkok senilai 300 miliar USD dimulai pada 1 September 2019 nanti Kemudian juga dari sentimen domestik begitu kita melihat bahwa pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat direncanakan bahwa Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia atau PDB kuartal ke-2 tahun 2019 Selain itu juga masih melihat bahwa pelemahan rupiah masih terjadi sudah berada di level 14.000 rupiah ini juga menjadi sentimen-sentimen yang mempengaruhi pergerakan pasar kita sepanjang hari ini Rudi Patricia bagaimana dengan perkembangan indeks LQ45 dan juga investor 33? Sejumlah analis juga memperkirakan atau proyeksikan bahwa pergerakan indeks LQ45 ini masih akan sejalan dengan indeks harga saham gabungan atau ISG di mana akan terkoreksi ini dikarenakan sejumlah saham-saham begitu atau emiten yang mengeluarkan rilis bagaimana pertumbuhan dari kinerja mereka Sebut saja ada PT Unilever Indonesia TBK atau UNVR yang pertumbuhannya di semester ini tidak terlalu signifikan di mana pertumbuhan pendapatan di UNVR hanya tumbuh 1,2% saja dibandingkan semester 1 tahun 2018 Kemudian juga ada PT AKR Korporindo TBK dengan kode emiten ACRA yang laba bersihnya turun menjadi Rp390,77 miliar atau anjok 65,14% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,12 triliun Sementara pada perdagangan pekan yang lalu ada saham dari BBRI yang merupakan saham teraktif yang diperdagangkan yang masuk dalam indeks LQ45 di mana sudah diperdagangkan lebih dari 7.231 kali dengan volume perdagangan mencapai 119,3 miliar lembar saham di mana untuk indeks investor 33 ada sejumlah emiten begitu atau perseroan yang menjadi rekomendasi dari para analis sebut saja ada PT Astra International TBK atau kode emiten ACI kemudian ada TLKM, TGAS dan juga SMGR Rudi Patricia, saham-saham apa saja yang diperkirakan akan aktif diperdagangkan pada pagi hari ini? Saya akan ajak kembali kepada Anda untuk melihat di papan bursa di belakang saya untuk melihat emiten-emiten apa saja yang pagi hari ini pada perdagangan sisi 1 aktif diperdagangkan namun sebelumnya kita melihat bahwa indeks harga saham gabungan pagi ini bergerak di level sampai di keterkoresi 0,6% di level 6.298 di mana top 5 frekuensi di tabel sebelah kanan itu tercatat ada kode emiten MNCN menduduki peringkat 1 atau teratas kemudian kapal kemudian BBRI, BBCA dan juga INKP di mana MNCN ini sudah ditransaksikan lebih dari 15.000 kali kemudian KPAL sudah ditransaksikan lebih dari 1.000 kali sementara BBRI sudah ditransaksikan lebih dari 700 kali kami masih akan terus memantau bagaimana kemudian pergerakan dari indeks-indeks saham kemudian juga emiten-emiten apa saja yang aktif diperdagangkan pada perdagangan hari ini kembali ke Rudy baik, terima kasih Patricia atas laporannya pemirsa Patricia Mbapalie dan juru kamera Irham Andri Aji pelaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia